Galesor Galesor Ini di Ranca Bali Khususnya di percampingan ini Ada wisata Galesor Jadi meluncur Dari atas sampai bawah itu pakai Peluncuran gitu ya Enggak kenceng sih Pelan gitu, kayak di New Zealand Cuman yang di New Zealand seru banget dari Ketinggian gitu Melihat liup apa Menuncur Lalu di Ranca Bali bisa Juga Kalau dayan Selfie doang bisa ke kapal finisi Atau di kebonte Bisa juga Atau keliling-keliling perahu ke batu cinta Buat yang jomblo Sama ini Lihat deh Si orang Indonesia nih Kalau gitu sih gak doyan ya Kita doyannya Menikmati pemandangan aja Gak sebegitunya Nah di Ranca Bali ini Ada selain Camping Ranca Bali Ada juga nih tempat camping Satu lagi nih Nanti kita lewatin ya Nanti akan melewati Atau di Atau di Atau di Atau di Atau di Lanjakannya ada Ini buat Ini Apa bentang? Teras bintang Teras bintang itu Spot buat Atau di Atau di Atau di Ini ada tempat Camping Satu lagi ada Disini nih Nah Kita lihat Namanya Adventure Camp Oke Kita cuma Lihat doang ya Bisa masuk Lihat-lihat Kedalam Mau lihat gak? Gak Adventure Camp tuh Kayaknya dia semi glamping aja Kayak Rakata Kayak Rakata ya Dan harganya memang lebih murah dari Dari glamping dia Campingnya kayak Tenda doom Ada juga yang Camping board family-nya sih Saya gak tau harganya Karena memang Kemarin kita Nyarinya memang Pemandangan yang Langsung di Tepi danau Oke Selanjutnya Hanya akan Mendengarkan Kita ngobrol Yang penting Sambil menikmati Pemandangan Di Perkebunan teh Ayo Ayo Ada yang mau foto Turun dulu Mbak Foto lagi Mbak 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 Bagus ya Spot yang bagus Spot yang bagus Di sana nanti ya Di atasan Ini Kebuntainya kurang Bukit-bukit Kita mau mampir menyobain kopi yang kemarin gak? Tau Oke Untuk menghemat Untuk menghemat Kuota Eksternal Hardisk Hardisk Memory Dan internal memory Saya akan Meng-closing Video ini Sampai ketemu di tempat kopi Dan Tempat kopi apa ya itu? Apa gunung? Warung kopi gunung Warung kopi gunung Warung kopi gunung Siapa tahu Dia jual Kopi Ciwi Day Soalnya dari kemarin Jalan-jalan kita Di daerah Ciwi Day ini Memang Penghasil Arum manis Ciwi Day Tapi gak menemukan Kedai kopi Yang menyajikan Spesiality Spesiality Kopi Kayak di daerah Pengalengan Disini kebanyakan warung kopi Yang Pake kopi saksat Mungkin di Warung batu gunung ya Warung kopi gunung Warung kopi gunung Bisa jikan Kopi Ciwi Day Kalau enggak Sayang banget ya Kopi Ciwi Day Udah terkenal ke Mana-mana Keseluruh dunia Tapi Di daerahnya sendiri Enggak ada Kedai kopi yang Menyajikan Kopi Arum manisnya Ciwi Day Sampai nanti ya Di kopi Kopi warung gunung Mampir ke warung kopi gunung Kita akan cobain Warung kopi gunung Seperti apa Mari kita parkir dulu Oh yang ada tempat yang enggak Coba dulu Kopinya Yahut mana Laka Warung kopi gunung Warung kopi gunung Warung kopi gunung Jauh amat ke Kioto Oh ranting mau ke mana ting Mau ke Bandung apa London, New York, Bali Yaudah bro Duduk dulu bro Duduk bro Kita ngopi di warung kopi gunung Kayak apa kopinya Wah kopi tetes Cipelah Barung kopi gunung Konten kopinya Ada Cipelah Ciwi Day Wine Halo Wine Halo Wine Halo Honey Kamu aja Buntang Bukalasari Palintang Kopi Sunda semua ya Oke Ini apa Palintang Yang Rekomen apa Mana Ini ya Temojang Gunung Alu Alu Honey ya Mau nyobaino Oh disana ya Oke Dre Dre Ordernya disini Dre Order bisa disitu Apa disini Disini ordernya Kopi apa Mana kopinya Ada ibrick Ini kopinya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa align Tarbeiten Sampai jumpa red Terima kasih. 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 Wow. Ya. Nasi ayam bertutup. Oke. Oke. Single origin harga 25 ribu. Metodenya V60. 25 ribu itu kalau di rumah bisa bikin berapa kali seduk kopi. Oke. Tapi karena ini lagi jalan-jalan ya udahlah. You only live once katanya. Just enjoy it. Yes. Baiklah. Tadinya mau beli biji kopinya cuma lagi kosong katanya. Dijual di bawah. Dekat pembensin. Lumayan sip varian kopinya lumayan komplit untuk Sunda. Tapi kalau nggak enak. Dengan harga 25 ribu. Mendingan beli bijinya terus kita bikin di rumah ya. Dengan metode kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya. Ini apa? Ini halu. Ini halu. Oh ya. Ini halu. Semoga pas minum nggak halu ya. Ini dari Gunung Halu. Halo. Gunung Halu di Jawa Barat. Ini yang lucu banget. Ini yang lucu banget. Kita cobain Gunung Halu V60 oleh barista warung kopi gunung. Seperti apa rasanya. Ini Gunung Halu. Gunung Halu dengan Gunung Halu Honey ya. Tadi ada Gunung Halu Wine juga sih. Oke Gunung Halu Honey. Saya lupa nanya nih kombinasinya berapa per berapa. Aduh wanginya enak banget. Ini apa? Nyi apa? Ini apa mau nyium nggak wanginya? Ini nggak. Makanya nothing. Oke. Ini kan? Wanginya nggak? Wanginya nggak? Ini ada wine. Wangi kan. Ini bukan wine tapi kalau wine lebih kencang lagi ya wanginya. Ini apa? Ini honey apa? itu metodenya buat yang enggak tahu metodenya bisa dilihat di YouTube atau sedikit penjelasannya ada di kopi-kopi ala-ala suka-suka saya cicipin dulu segini seperti apa rasanya makan di sana ajalah bawah yang strawberry itu sama omah yang omah kakinya nyemplung mau di sini aja makan ya udah sini aja ya udah kita makan sekalian di sini ya Bro dia pakai kopi pakai susu deh susu kental manis warnanya susu kental manis lah itu tapi ini enggak semangis ya karena kopi beritnya kayaknya dia dibikin espresso kalau menurut saya basic kopinya udah enak basic kopi Gunung Halunya udah enak cuman kalau saya di naikin sedikit si gram asinya akan lebih enak lagi ini untuk metode yang ini aja pasti kayak ini 150 ml air pasti si kopinya 12 gram nanti kita tanyain kopinya pasti 12 gram rasanya pasti kayak gini tapi untuk ukuran lidah saya yang terbiasa dengan kopi yang sedikit kenceng ini terlalu light tapi karakter kopinya enak ini bisa dibilang enak oke ini tadi 150 ya mas kopinya berapa gram 15 oke oke ternyata kopinya 15 gram ada sisi-sisi pahitnya di lidah kanan kiri coba karena ini cuy day ya apa cuy day cobain opah ini opah mau cobain kopi chiwi day gimana opah ini aku cobain opah ini aku cobain opah ini kopi chiwi day memang asem cobain sip dikit aja ya wanginya beda memang ini kopi kalau saya nyebutnya kopi cewek-cewek ternyata 15 gram tadi udah makan pisang goreng Pak 15 gram air 150 ml buat yang enggak suka asem buahnya kenceng enggak cocok seperti saya selalu saya bilang cuy day memang enggak cocok pasti nih roastingannya light makanya kalau dibikin roasting yang dicampur arabica jadilah kopi enak saya udah beberapa kali ngopi hari ini semoga asam lambu enggak berantakan ya cipi day lebih asam dari gunung halu ini dodo nya enak buat yang doyan kopi-kopi di pure over di seduh manual nanti outputnya biasanya akan sama rasanya tetap asam nanti kita cobain tapi saya udah 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 nyoba ya di kopi ciwi day ini memang kayak gitu lah tapi kalau penasaran saya akan beli nanti kalau ketemu di bawah ya di babakan jampang katanya oke selamat ngopi di kalau ke arah ciwi day di sini warung kopi gunung disana pesannya ini ini kopi ibrick saya cicipin ya kopi ibricknya nggak enak emangnya enak makanannya enak-enak lah makanannya masih di area enak lah ya dan murah makanannya ya makanan di daerah ciwi day beda sama yang di bandung di bandung kan makanannya mahal mahal terus kadang nggak enak-enak kalau di daerah di pelosok biasanya harga murah makanan lumayan ya buat buat yang mau camping di daerah sini bisa mampir ke situ warung kopi gunung terima kasih